Sementara itu pemirsa setelah resmi dibuka untuk kegiatan jual-beli, pasar bersaati Manado menjadi pasar modern. Namun menurut sejumlah pedagang mengaku lapak yang disediakan terlalu kecil untuk berjualan hingga keamanan barang dagangan yang dinilai terlalu terbuka. Setelah resmi dibuka pada Senin yang lalu, pasar bersaati Manado hebat kini berubah total menjadi pasar modern dengan mengusung konsep digital. Namun para pedagang yang baru dua hari menjajakan dagangan mereka saat ini mengaku lapak yang disediakan terlalu kecil dengan barang dagangan yang cukup banyak. Salah satu pedagang halifah mengaku khawatir dengan keamanan barang dagangan pasalnya pasar yang dibuka jam 5 pagi hingga jam 9 malam. Sementara itu Direktur Utama PPD Pasar Manado, Luki Senduk memastikan. Keamanan di pasar tersebut dijamin dengan penjaga dan 56 CCTV yang tersebar di seluruh gedung di pasar tersebut. Untuk personil pengawasan ketertiban, kita ada empat ragu. Satu ragu itu berjumlah 15-20 orang. Di samping itu, seluruh area ini kita pasang CCTV. Ada 56 titik CCTV yang ada. Kemudian kita lagi gencang-gencangnya untuk pembayaran non-tunai. Diharapkan dengan adanya revitalisasi pasar yang menelan anggaran 59 miliar tersebut dapat meningkatkan sektor perekonomian kota Manado. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV.